Intro Kemarin telah kita jelaskan beberapa ayat Al-Gur'an Yang di dalamnya adalah perintah Allah SWT Serta keistimewaan kita untuk selalu berdikir dan mengingatnya Kali ini di dalam beberapa hadith Yang Rasulullah SAW Memerintahkan kita untuk banyak berdikir Banyak mengingat Allah SWT Di antaranya Rasulullah SAW Siapa orang yang ingin Bersenang-senang Berbahagia Menikmati kebunan surga Maka hendaknya ia banyak berdikir Banyak mengingat Allah SWT Riyadhul Jannah itu banyak di dunia Kebunan surga Di dunia banyak Di antaranya Rawdha Sebagaimana Nabi SAW bersabda Ma bayna mimbari wa qabri Atau ma bayna bayti wa mimbari Rawdha Min riadil Jannah Dan Majalisul zikir Majalisul ilim Dikatakan oleh Rasulullah SAW Adalah Riyadhul Jannah Iza marartum Biriadil Jannah Farta'u Katanya Rasulullah Jika kalian melewati kebunan surga Singgahlah Tanya para sahabat Wama Riyadhul Jannah Ya Rasulullah Apa kebunan surga itu Ya Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah Hilakul zikir Kumpulan zikir Kumpul Beberapa orang Untuk berzikir Kepada Allah SWT Dalam yang Liwayat yang lain Ilim Bukan zikir Sama dengan hadis ini Rasulullah bersabda Man ahabba an yarta'ah Siapa yang ingin Berada di kebunan surga Ingin menikmati Indahnya kebunan surga Falyuk sir zikir Allah Maka hendaknya Ia memperbanyak Ingat Allah SWT Bahkan Mengingat Allah Berzikir Itu lebih mulia Lebih afdol Daripada kita Menghenyuskan Pedang Fisa birila Dan memberikan Harta yang cukup banyak La zikrullahi Azza wa jal Bil ghadati Wal asyi Afdalu Min hatmi suyuf Fisa birillah Wa min i'ta'il mal Suha Katanya Rasulullah La zikrullah Zikir kepada Allah Di waktu pagi Dan di waktu sore Pagi Setelah salat subuh Berzikir Sampai dengan terbitnya Matahari Dan ini Memiliki kemuliaan yang sangat Besar Kemudian Wabil asyi Wal asyi Sore Sebelum terbenamnya Matahari Dikatakan Afdalu Lebih utama Dari apa Min hatmi suyuf Menghenyuskan pedang Fisa birillah Dan juga Wa min i'ta'il mal Suha Itu dikatakan oleh Rasulullah Ghadwatun Fisa birillah Au rawhatun Khairun Minad dunya Wama Wama fiha Atau dalam ayat yang lain Yang berzikir Di waktu pagi Yaitu Dari terbitnya fajar Sampai terbitnya matahari Sore Dari Menjang terbenamnya Sampai terbenamnya Itu katanya Allah Katanya Allah Dalam hadis Hadis selikut Si Aku cukupi Buat kamu Di antara Keduanya Ini itu dikatakan oleh Rasulullah Dalam hadis yang lain Tidak ada amalan Yang dilakukan oleh seorang manusia Yang lebih menyelamatkan Ia daripada Azabnya Allah Daripada zikir kepada Allah Zikir ini Adalah amalan Yang sangat Ampuh Untuk menyelamatkan kita Daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabat pun Berkata Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Walal jihad visabilillah Bukannya jihad ya Rasulullah Katanya Rasulullah Walal jihad visabilillah Bukan Ilah antadribah Bisaifika hata yang gotik Kecuali Kamu Memukul dengan Pedangmu Hata yang gotik Sehingga memotong Memutus Tumma Tadribah Bihata yang gotik Motong hingga terputus Tadribah Bihata yang gotik Terus Nah berulang kali Baru bisa Lebih afdal Daripada Jihad Jihad lebih afdal Daripada Zikir Tapi kalau hanya Hanya sesekali Tidak Jihad Zikir Itu lebih Afdal Nah orang yang Berzikir Kepada Allah Ini disebutkan Al-Rasulullah Di dalam beberapa Hadithnya Ada yang diibaratkan Seperti pohon Hijau Ya Di dalam Di antara Pohon kering Atau orang yang Perang Di antara Orang-orang yang Kabur dari peperangan Atau seperti Orang yang hidup Di antara Orang-orang yang Mati Zikirullah Fil-ghafilin Kashajaratil khadra Fi wasatil hashim Orang yang Berzikir Kepada Allah Di Antara Orang-orang Yang lupa Itu seperti Daun-daun Yang hijau Di antara Atau di tengah-tengah Daun yang kering Pasti apa? Nampak Beda Dari yang Yang lain Dalam riwayat Yang lain Zikirullah Fil-ghafilin Kal-muqatil Bainal Farin Orang yang Mengingat Allah Di antara Orang-orang Yang lalai Seperti Orang yang Berperang Dari Orang-orang Atau di antara Orang-orang Yang lari Semuanya lari Kabur Dia masih Berperang Dalam riwayat Yang lain Zikirullah Fil-ghafilin Kal-hayi Bainal Amwat Orang yang Berzikir Kepada Allah Di antara Orang-orang Yang lalai Itu Seperti Orang yang Hidup Di antara Orang yang Mati Ini Sebagian Kemuliaan Keistimewaan Daripada Hadisnya Rasul Sallallahu Alihi Wasalam Di dalam Keutamaan Berzikir Berzikir